Loncana PKP, siap, 86 Masyarakat Indonesia masih belum bisa melupakan kejadian 14 Januari 2016 yang lalu Pada kesempatan ini pun saya bersama rekan saya dan juga termasuk Kabit Dokes Polda Metro Jaya Beserta para anggotanya kami akan mengunjungi beberapa keluarga korban tragedis Sarinah Tamrin Pagi ini kita akan mendatangi dua korban yang sudah mulai dari perawatan Dari Polri itu membentuk tim Satgas Konseling Terdiri dari dokter ahli jiwa, beskolog, dokter umum Bagi korban yang sudah mengalami perawatan dan pulang Pertama saya mengunjungi salah satu saksi mata kejadian tersebut Selanjutnya Kabit Dokes Polda Metro Jaya beserta timnya Memeriksa saksi mata tersebut Waktu kamu antara kamu melangkah sampai mentah, kamu sempat pingsan atau tidak ingat sama sekali? Tahu-tahu sudah mentah, posisi kamu di pintu yang ada? Ini membentuk kaca Badan membentuk kaca Kamu bilang saksi di sini, tidak terlalu jantung? Tentu di pintu yang kedua? Berbentuk di dalam? Lalu saya pun berkesempatan untuk berinteraksi dengan saksi mata dan keluarga korban tersebut Lalu saya pun berkesempatan untuk berinteraksi dengan saksi mata dan keluarga korban tersebut Bisa diceritain gak kejadian yang gimana awalnya? Awalnya sih lagi paroli biasa gitu terusnya Emang lagi rame juga di start-up-nya Curiganya gimana tadi? Otamanya? Curiganya sih enggak, jadinya dia dateng langsung mau megang Lihat sendiri? Iya, langsung mau megang, langsung mau meditir, mau aduk bunuh diri bareng Tapi karena melihat, terus... Iya, langsung melihat sendiri Lihat langsung mas, melihatnya? Terus abis itu, tunggu pingsan atau... Enggak, masih bisa bangun Masih bisa bangun Gak nyelamatin yang lain Masih bisa nyelamatin yang lain Pas ledakan ketiga kan pakut tembak, baru gak minumin diri Sekarang, sekarang? Sekarang, sekarang Oh, ini Kalau membayangin itu sih suka sedih aja sendiri Takut? Takut? Agak takut sih masih ada namanya Terharu, terus juga bangga Tidak semua orang bisa kuat menghadapi kejadian yang dialami Tidak semua orang bisa menghadapi kecil 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 Dulu juga saya pernah merasakan bagaimana khawatirnya ketika kita mendengar orang yang kita sayangi terkena tembakan. Kita gak tau ya namanya itu kan mungkin parah atau enggak, kita gak tau orang gak sempet nanya kan. Udah denger tembakannya aja, pasti mikirnya panik. Apa yang ditembak juga kan belum tau gitu, tapi udah denger kata-kata tembakan pasti, wah udah deh. Ya alhamdulillah udah gak sampai. Sebagai seorang manusia, saya sangat tersentuh dan juga bersimpati. Saya harap kejadian ini tidak memberikan dampak negatif yang berkepanjangan. Bisa tetap tegar, bisa tetap kuat, dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Masih seputar tragedi Sarinah yang lalu, dan saat ini saya akan bertemu dengan salah seorang anggota kepolisian yang pada saat itu berada di TKP. Pertamanya gimana sih Pak, awal mulanya Bapak itu tadinya mau kemana? Setiap hari saya sebagai Kepala Biro Operasi itu adalah memastikan bahwa seluruh kehadiran anggota Polda Metro Jaya di lapangan dalam rangka pelayanan masyarakat. Pada waktu itu, saya mau mengecek pengamanan di MK. Nah, pas melintas di pospol Tamrin, itu saya mendengar dari supir saya ada ledakan di Starbucks. Kemudian pada ledakan kedua yang sangat besar, yang kita tahu bahwa itu adalah pos polisi, saya perintahkan supir balik kanan. Nah, itulah maka mobil saya yang pertama sampai di TKP, berada persis depan Starbucks. Nah, perintah saya melalui jalur angkasa komunikasi radio, saya sampaikan bahwa telah terjadi peledakan bom di pospol Sari. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa tidak takut, saya sebagai seorang polisi tidak pernah boleh membiarkan ada orang menembak seenaknya. Melakukan senjata, serangan senjata membabi buta, itu harus segera diambil tindakan kepolisian. Itulah yang disebut selalu dengan tindakan diskresi. Tindakan itu siapapun polisi yang ada di situ pasti melakukan hal yang sama. Saya kan juga sempat dengar Pak, kalau istri dari Bapak itu posisi sedang sakit ya Pak? Nah, betul saat itu memang istri saya itu ada di rumah sakit RSPAD. Tetapi saya mendahulukan pelaksanaan tugas. Karena saya yakin istri saya berada di tempat yang benar, di tangan yang benar, akan ditindak oleh para medis yang benar. Saat selesai Bapak penanganan bom di Sarinah, terus sang istri gimana Pak? Mungkin kan pasti mendengar kabar kalau saya suaminya ada di situ. Jadi memang sedikit agak, apa, jadi sentimental ketika anak saya memosting di Instagramnya perasaan hatinya. Ketika dia mendengar mobil Bapaknya diserang bom dan ditembak. Sementara dia sendiri di rumah sakit, ini yang menjadi sebuah peristiwa yang jadi larut dalam perasaan. Kalau tanggupan dari sang anak Pak? Anak saya sangat bangga dengan Bapaknya dan saya selalu tanamkan kepada mereka bahwa rada rasa terhormat, ada kebanggaan tersendiri dalam memberikan pengertian yang terbaik. Ketika mendengar cerita beliau, saya ikut merasakan kekhawatiran seorang anak kepada ayahnya. Karena saya melihat di televisi, di media, memberitakan kejadian tersebut, pastinya saya akan merasa was-was, dedekan, dan khawatir akan terjadi apa-apa sama orang tua saya. Harapan saya kepada masyarakat kalau ada bila ada hal-hal yang mencurigakan, segera melapor kepada kepolisian ataupun aparat pemerintah setempat. Karena jangan kita menjadi korban-korban dari kebiadaban teror, peraku-peraku teroris. Menurut saya tidak semua orang bisa menghadapi kejadian seperti ini. Tetap fokus dalam menjalankan tugasnya dan menurut saya ini sangat luar biasa.